Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia bongudara lagi bersama MPS sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan informasi dari Kepolisian disadur dari NKRI pos dengan judul Bravo Polres Asahan kembali tangkap penyelundup puluhan ribu gram sabu NKRI pos Asahan kembali Polres Asahan berhasil mengungkap penyelundupan sabu sebanyak 34,794 gram terlihat dari press release yang dilakukan di halaman Mako Polres Asahan Senin 20 September 2021 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Hai Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira Isik Mh kepada media menjelaskan bahwa penangkapan ini berdasarkan yang ditemukan oleh masyarakat pada hari Rabu 8 September 2021 di desa Sei Apung Kabupaten Asahan dari temuan masyarakat ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian kemudian dari pospol Polsek Sei ke sepayang kepayang dan dari satres narkoba Polres Asahan langsung menuju ke TKP guna mengamankan barang bukti yang ada di TKP barang bukti 33 bungkus diduga sabu yang mana 32 bungkus masih utuh dan satu bungkus sudah tidak utuh atau terbuka di TKP juga ditemukan dua unit sepeda motor Honda PCX dan Revo 3 pasang sandal dan topi serta satu buah HP tanpa kartu dan tanpa baterai dari temuan barang bukti di TKP kemudian dari Polres Asahan dan direktur resursi narkoba Polda Sumatera Utara tim gabungan yang dibentuk oleh direktur narkoba langsung melakukan penyelidikan siapa pemilik barang haram ini tim gabungan berhasil menangkap satu orang tersangka yang diduga yang mengambil atau ditugaskan mengangkut narkotika jenis sabu berinisial IR yang merupakan warga kecamatan Seitu Alang Raso kota Tanjung Balai Minggu 12 September 2021 IR berhasil diamankan di Jalinsum akan menuju kota Tanjung Balai dari kota Siantar hasil dari penyelidikan tim gabungan direkturat narkoba dan Polres Asahan kurang lebih empat hari dan membuahkan hasil satu orang tersangka IR dari IR ini dilakukan pemeriksaan dan dapat empat nama yang saat ini DPO yaitu yang bertugas mengambil barang ini dari suatu tempat menuju seapung ada juga yang masuk DPO orang yang bersama dengan IR yang bertugas menjemput barang tersebut saat ini keempat DPO masih dalam pengejaran dan semoga akan segera tertangkap dari 33 bungkus yang diamankan di seapung kemudian dilakukan penimbangan dan total sabu yang berhasil diamankan kurang lebih 34,7 kg dan pasal yang diterapkan pada pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 2009 tentang narkotika ancamannya seumur hidup atau hukuman mati tersangka IR merupakan residivis kasus narkoba yang baru keluar pada bulan Juli 2021 setelah tujuh tahun mendekam di penjara baru keluar kemudian melakukan pidana lagi tutur Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira SIKMH akhir reseller Kapolres Asahan dalam awancara media NKR pos menyampaikan Polres Asahan langsung melaporkan kepada Direktur resursi narkoba yang kemudian mengambil tindakan cepat untuk tim gabungan dan segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pemilik barang ini jelas AKBP Putu Yuda Prawira SIKMH di tempat yang sama Bupati Asahan H Surya BSC mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Kapolres Asahan beserta jajaran dan satres narkoba yang telah dapat mengungkap peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Asahan ini barang haram jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan untuk menghindari baik sebagai pemakai apalagi kurir apalagi bos dalam pengedaran ini karena ini merusak generasi muda kita jadi kita berharap 100 tahun Indonesia merdeka kita harus bersih dari narkoba hujab Haji Surya BSC hadir pada press release tersebut Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira SIKMH Dandim 0208 Asahan dan Lanal Tanjung Balai Kabak O Polres Asahan kasat narkoba kasat intelkam kanit perwakilan pengadilan negeri perwakilan kajari dan awak media cetak dan elektronik Kabiro Nurlayli diterbitkan pada tanggal 20 September 2021 by NKRI POS Demikian sahabatku informasi terkait narkoba ini Jadi disini saya mau menyampaikan dihadapkan saudara aku Mari kawan, mari teman-teman semua Hindarilah barang haram ini karena tidak ada gunanya Ini membuat bangsa kita semakin lemah Jadi saya mengajak kepada saudara-saudaraku siapapun Hindari barang ini kawan Tidak ada gunanya Sekali lagi tidak ada gunanya Wahai adik-adik para pemuda Para pemudi di negeri ini Hindarilah barang ini kawan Masa depan negeri ini Ada di bunda kalian semua Jadi jika sekarang Kalian semua terkena barang-barang seperti ini Bangsa ini mudah rusak Ya Dan kalau ada pengedar narkoba berhentilah kawan Berhentilah mengedar itu Carilah yang baik Karena kalau kalian mengedar Maka kalian turut ikut merusak generasi bangsa Indonesia Turut ikut merusak bangsa ini Dan juga kepada Bosnya Bandarnya berhentilah kawan Karena Jika itu kamu lanjutkan Maka kamu adalah bagian daripada Orang-orang yang ingin bangsa ini terus rusak Dan saya juga Ucapkan terima kasih sebagai rakyat Indonesia Berterima kasih kepada Aparat Polri yang telah terus Siang dan malang Ya mengejar Terkait masalah Narkoba di negara kita Dan sekali lagi Kepada sahabatku semuanya Mari kita hindari barang ini Dan sekali di udara Tetap di udara bersama MPS Bagikan video ini kawan Semoga bangsa kita segera terbebas Apa yang disebut dengan Narkoba Modeka Sekali di udara Tetap di udara Bersama MPS Bersama MPS Terima kasih Terima kasih